selamat menikmati ini juga udah aku buka ya teman-teman karena aku takut blendernya itu pecah tapi alhamdulillah aman-aman aja dan ini juga dapet buku petunjuknya ya seperti biasa dapet buku petunjuknya alhamdulillah tuh aku seneng banget karena setelah lama ini tuh ada di dalam keranjang akhirnya aku bisa beli juga dan akhirnya juga bisa ketemu sama yang warna biru ya karena tuh selama ini tokonya itu selalu kirim yang random jadi alhamdulillah ini aku dapet toko yang bisa pilih warna nah ini pisaunya itu ada dua ya teman-teman dua mata pisau terus ini untuk bagian yang penutupnya di tengah itu ya nah ini bagian atasnya untuk dipress ya jadi tuh pakaiannya itu ditekat dan untuk wadahnya sendiri itu dari bahan plastik gitu ya teman-teman bukan dari bahan kaca dan untuk ukurannya itu lumayan besar ya teman-teman dengan harga yang cukup terjangkau aku beli dengan harga Rp72.000 aja jadi setiap toko itu harganya bervariasi yang ada yang di atas Rp100.000 ada yang di bawah Rp100.000 bahkan ada juga yang paling murah itu sekitar Rp60.000an itu ada cuman kalau untuk kualitas aku kurang paham ya teman-teman dan menurut aku blender ini tuh memudahkan kita ya sebagai ibu rumah tangga jadi kalau yang lagi males mulek bisa pakai blender ini dan untuk ngejus juga bisa banget nanti setelah ini aku akan coba ngejus apel tadinya sih aku mau blender ayam cuma ayamnya belum sempat aku beli jadi ini aku mau coba yang gampang-gampang dulu dan buat yang mau samaan seperti biasa nanti link pembeliannya aku simpan di description box oh iya aku juga mau kasih tau kalau blender ini di toko lain itu lagi promo harganya cuma Rp59.000 aja tapi dikirimnya itu random ya gak bisa pilih warna untuk link pembeliannya aku simpan juga ya di description box mumpung hari ini Sopi lagi promo 11-11 dan pastinya gratis ongkir tanpa minimal belanja jadi pas banget nih momennya teman-teman oke ini aku langsung mau coba ngejus apel ya teman-teman di rumah adanya apel jadi yaudahlah ngejus apel aja tadinya sih aku kan mau bikin nugget cuma ayam filetnya itu mahal banget ya kepan-kepan aja deh aku coba teman-teman mungkin udah ada yang punya ya blender kayak gini akunya ketinggalan baru punya sekarang dan belum lama juga aku lihat ada blender kayak gini juga ya modelnya lain cuma fungsinya itu sama tadinya sih aku mau beli yang model baru itu ya cuma gak ada warna biru teman-teman seperti biasa ya sekarang aku tuh lebih suka ngumpulin barang beli barang yang warna biru makanya blender ini baru aku beli sekarang karena kemarin-kemarin itu susah banget nyari toko yang bisa pilih warna dan alhamdulillah akhirnya aku nemuin toko yang bisa pilih warna dan harganya itu terjangkau ini sebenarnya karetnya itu agak kendor ya teman-teman agak lepas gitu tapi gak apa-apa deh kita lanjut ngejus aja nah ini langsung aku tekan bagian atasnya alhamdulillah banget blender ini berfungsi dengan baik dan jangan salpok ya teman-teman itu aku pake meja belajarnya anak aku karena gak ada meja yaudah jadinya aku pake yang ada aja oh iya aku mau ucapin terima kasih buat yang udah klik video aku dan nonton video aku sekalian juga aku mau ucapin terima kasih buat yang udah support aku yang udah nontonin video aku memberikan like dan komentarnya di setiap video aku dan buat teman-teman yang baru bergabung yuk bantu aku dengan klik tombol subscribe-nya dan dinyalain juga loncengnya biar kalau aku update video terbaru teman-teman dapet notification-nya terima kasih dan seperti biasa ya teman-teman itu anak aku kalau lagi ngapa-ngapain selalu mau tau padahal itu kan pisau ya dia gak ada takutnya dan ini lanjut aku mau masukin ke dalam gelas ya kebetulan abis bikin video ini aku haus banget oke segini aja review tentang blender kapsulnya semoga bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu support aku dengan like, komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh